Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di aneka teknik kali ini saya akan menjelaskan ya Steve bagaimana cara mendeteksi ya memilih mesin cuci dua tabung udah servisan atau masih ori ya Nah kan banyak orang biasanya kalau mau beli mesin cuci suka nanya ya masih ori apa belum gitu nah ini saya mengasih tipnya bagaimana caranya ini saya lihatkan ya untuk dua tabung merek tak ada dua ya yang ini ukuran 7 kilo yang ini 9,5 kilo ya Hai jadi pertama itu dari dari fisik ya dari fisik pertama Hai kenop komutar timmer ini kenop ini pembuang air ini pengering ya Hai kalau yang belum servisan biasanya lurus ya ini masih lurus tidak masih asli berarti ori ya termasuk begini ya masih nge-plug jadi timmer ini dipastikan masih ori ya belum pernah ganti ini juga ya kenop buat pembuang air masih sama nah ini juga masih asli ya trubat pengisian air ini masih bawaannya masih bawaan untuk pulsator dari warna ya abu-abu itu masih bawaan bawaan sat ya ini walaupun ini udah kusam tapi ini masih asli bawaan termasuk tutup ya tutup itu nge-plug ya jadi nggak ada lebih apa gitu ya nah seperti ini masih asli semua ya masih asli Hai kalau dari fisik itu biasanya ya seperti ini Hai kalau kita lebih teliti dilihat dari tutup belakang tutup belakang kalau yang belum servisan dalemnya biasanya di sini ada segel ya di bawah sini biasanya ada segel tapi ini udah dibuka karena ini di dalamnya ya di namanya udah gantiannya walaupun gantian tapi dia tetap cabutannya bukan bukan beli dari pokok jadi digambin bagus nah kita bandingkan dengan sap yang satu lagi ini yang 7 kilo bisa nah ini knop sudah nggak lurus berarti ini timur bergantian ya yang ini lurus tapi warnanya beda warnanya beda berarti ini knop udah gantian ya nah ini masih masih asli ya semua termasuk timur sama ya kita lanjut ke dalamnya barangkali kalau kita misalkan mau beli mesin cuci kita nanya Bang boleh dibuka nggak dalamnya pengen lihat kalau emang boleh dilihat kita kasih ya saya kembali fitnya bagaimana menentukan bahwa itu masih ori apa enggak ya kita buka dalamnya nah untuk ya ngasih tahu juga saya ya mesin cuci servisan atau bekas itu belum tentu jelek juga ya kadang-kadang ada image dari umum ya dari konsumen itu mesin cuci kalau udah servisan tuh kesannya jelek gitu ya padahal tergantung ya nah ini kapasitor udah bukan aslinya ya kalau aslinya tuh ya dia terpasang di sini ya ini asli Cuma mungkin salah satunya udah lemah jadi untuk untuk pengering diganti ya nah ini udah udah yang ini yang aslinya nah ini untuk pengering diganti pakai yang ini ya Nah untuk dinamo Nah untuk dinamo ini udah gantian ya sudah gantian tapi walaupun gantian ini tetap punya sap ya nah terus yang untuk pencuci nah untuk menentukan bahwa ini masih ori apa enggak bawaan pabrik apa enggak dilihat nih ada baut biasanya untuk untuk merek sap khusus biasanya dia bukan bau ya paku paku pres ya jadi bukan bau begini ya jadi kalau ngelihat dinamo ada baut begini ini dipastikan dipastikan sudah servisan atau oplosan ya jadi modul asli apa namanya dinamo asli yang sap itu mungkin udah kebakar ada dinamo lain masih bagus tapi dudukannya nggak pas nah jadi diambil dalemannya aja ya diambil jadi dari dinamo lain diambil dalemannya tapi untuk bodi luarnya diambil sap nah ini masih asli sapnya untuk bodinya cuma untuk ini nih untuk dinamo dalamnya ya gulungan ini cabutannya ini saya kemarin ambil dari mesin cuci satu tabung ya bekas satu tabung merek Samsung ini ini termasuk bagus ya walaupun oplosan bagus ya yang dikhawatirkan oplosan itu yang misalkan ada yang putus udah lapuk udah berjamur itu yang disolder-solder itu biasanya kurang bagus ya untuk kualitasnya nah untuk keduanya kalau masih ori kabel disini sistem jepit ya untuk disambungan-sambungan ini bukan ini udah pakai solasi ya jadi ini udah servisan tapi walaupun servisan ini bagus berkualitas ya karena ini dinamo juga dinamo cabutan masih asli sap juga jadi yang asli udah kebakar diganti juga pakai dinamo sap ya nah yang ini yang ini dia dinamonya dinamo untuk bodi bodinya sap tapi untuk gulungannya nah ini merek Samsung ya jadi oplosan tetep kalau misalnya dibandingkan dengan asli sap tetap kualitasnya bagus ini Kenapa karena ini satu tabung ya satu tabung jadi nggak ada servisannya cuma diopros saja tapi ada juga yang dinamo dinamo yang pakai baut gini walaupun dia bauan pabrik itu apa namanya tetep pakai baut ada salah satu merek mesin cuci ya saya lupa mereknya politron apa-apa ya cuma kalau untuk menentukan bahwa ini bauan pabrik bukan oplosan si bautnya ini biasanya disini bautnya baut 8 terus kayak ada ring disini jadi ringnya ringnya tuh sama baut nggak gede begini secara umum warnanya putih nah terus untuk ke bawahnya bautnya itu dia enggak terlalu panjang ya enggak terlalu panjang Hai biasanya kalau yang oplosan-oplosan itu bautnya warnanya kuning panjang rata-rata bautnya baut 10 tapi kalau yang asli bauan pabrik itu bautnya baut 8 terus ada semacam ring tapi bukan rim ada semacam ringnya nah kita bandingkan untuk yang 7 kilo nah kalau yang ini tadi secara umum bodi ini masih asli bauan pabrik kenop timmer apa masih ori ya masih ori semua tapi untuk dalam aja dinamo ya dinamo udah gantian ini semua tetap bakar ya Nah selanjutnya kita bandingkan dengan yang ini ya Nah ini saya kemarin ngangkat ya orang tukar tambah merek saat jadi mesin cuci ini yang saat 7 kilo ini dia mesin cucinya dinamanya itu masih ori bawah pabrik ya jadi yang udah diganti yang udah yang saya tunjukkan tadi ya timmer sama Kenop ya sudah gantian mungkin biar lebih jelas nih yang sudah diganti kenop ini kenopnya ya buat peturannya doang tapi untuk tuasnya masih asli nah yang ini ini masih asli kenopnya ini juga masih asli cuma untuk timmer untuk timmer dia udah gantian kenapa bisa ketahuan gantian ini udah nggak lurus ya biasanya kalau sudah gantian itu timmer itu biasanya nggak sesuai ya pasti nggak lurus untuk pemasangan kenopnya ya kita lanjut ke dalam lihat nah ini yang saya bilang tadi kalau mesin cuci masih ori bawah pabrik nih sambungan kabelnya dijepit begini ya bukan pakai solasi nah ini masih ori tapi waktu pertama ngangkat ini masih total ternyata begitu dicek kabel ya jadi kabel ini kabel ini udah gantian jadi kabelnya udah nggak ada arus ini diganti baru ya Nah Nah untuk dinamo dinamo mesin cuci ini masih ori ya ini jelas masih paku pres dari pabrik rem masih berfungsi ya sweet rem otomatisnya ini juga masih berfungsi sama duk juga ini lihat nah ini masih bawaan pabriknya untuk bawaan untuk dinamanya masih bawaan pabrik semua Nah untuk pangbel juga masih asli ini walaupun udah berumur ini masih asli ya jadi belum ada servisan jadi mesin cuci ini yang 7 kilo ini dinamo semua masih asli ya masih ori semua ini tuas air kapasitor termasuk sambungan-sambungan ini ya kabel-kabel masih jalurnya masih asli bawaan pabrik cuma ini aja ya kabel yang udah diganti sama kenop tadi ya jadi kalau kita mau beli mesin cuci bekas ya mungkin kita kalau mau beli baru kan lumayan harganya tapi bukan berarti mesin cuci mesin cuci bekas itu jelek ya kadang-kadang banyak salah penilaian ya mesin cuci bekas kadang-kadang orang ngerongsokin ya apa jual apa tuker tambah itu pertama alasan-alasannya karena dia pengen beli yang model baru misalkan dari dua tabung ke satu tabung apa pengen lebih kapasitasnya besar itu alasan-alasannya ada lagi yang alasannya itu memang ada masalah misalkan Hai apa pengeringnya mati apa dinamo yang itunya mati apa tarikannya kurang kencang Nah itu yang dari pemakai biasanya ya ada yang saya itu yang sering kalau ngangkat mesin cuci itu kebanyakan digigit tikus ya jalur kabel enggak ini masuk arusnya ya jadi ini mesin cuci masih ori untuk komponen dalamnya dinamonya masih ori cuma ini saja kenop sama timmer ini gantian nah terus yang untuk ini yang satu lagi 9,5 kg body yang bagus ini masih masih ori semua cuma untuk dalaman gantian walaupun untuk dalamnya udah gantian dia tetap bagus ya karena oplosan cabutannya bukan servisan artinya bukan dinamo yang kebakar di servis apa yang berjamur di servis bukan ya tapi oplosan ini masih ori juga bawaan cuma bukan asli satnya tapi dioplos kalau yang ini ini ya bodinya sap untuk dinamo dalemannya kita ambil dari samtung mesin cuci satu tabung ya Nah sekarang untuk penilaian ya berapa persentasinya originalnya ya kalau untuk ini ya kalau dalamannya kita udah pastikan gantian semua ya udah udah gantian lah bukan aslinya bawaan sap tetapi kualitas juga nggak bisa maksudnya tetap bagus kalau ini 100% nya untuk dinamo dalemnya tuh masih ori hanya ini saja ya hanya itu saja jadi kalau kita pertama mau beli mesin cuci pertama dilihat ini lurus apa enggak ya lurus apa enggak kalau ini ada yang belok satu kondisi tidak diputar ya berarti timer udah gantiannya nah ada juga kalau misalkan yang bener-bener belum servis nah disini disini biasanya ada segel ya segel dari pabrik tapi karena ini udah servisan ya masuk pernah dibuka di segel udah nggak ada ya saya ingatkan lagi ya bagi konsumen siapapun jangan sampai kita salah menilai ya jangan sampai salah menilai mesin cuci bekas bukan dafti jelek ya mesin cuci bekas itu banyak berkualitas yang baru pun belum tentu berkualitas ya kita banyak contoh lah ada orang beli mesin cuci baru lima bulan rusak juga ada ada mesin cuci bekas sampai tahunan juga ada gitu ya sampai ya ada sampai 10 tahun lima tahun ya tergantung kita pintar-pintar milihnya ya tergantung kita pintar-pintar milihnya jadi kalau kita beli mesin cuci bekas harus peliti walaupun itu bekas kalau misalkan kita misalkan beli ya ke tempat jual mesin cuci bekas kalau memang diperkenankan ya kalau saya ya termasuk saya kalau emang si konsumen itu penasaran pernah ya minta dia lihat dalamnya seperti apa ya kita kasih tahu kita kasih penjelasan karena kita fair ya namanya kita jual-beli sama-sama enak jual-beli bukan untuk hari ini tapi kita cari pelanggan dari kekuasaan konsumen ya Hai jadi itulah tipnya cara kita mengecek ya mengecek menganalisa bagaimana kita memilih mesin cuci bekas yang berkualitas ya tidak mengecewakan ya ya pada akhirnya ya pada akhirnya bagaimana ketelitian kita bagaimana kejujuran dan kejujuran dan keahlian si penjual itu ya kejujuran dalam arti kita tidak berpohong dan keahlian dia dalam untuk memperbaiki mesin cuci ya bukan asal-asalan ya karena kita khusus jual mesin cuci saya jual mesin cuci bukan hanya asal aku kalau sekali jual mesin cuci misalnya mengecewakan orang mengecewakan konsumen-konsumen akan kapok dan berita itu akan kemana-mana berarti kan memutuskannya jadi mematikan usaha ya kalau saya prinsip saya jual mesin cuci bekas tapi tetap berkualitas kenapa karena kita jual mesin cuci usaha jual mesin cuci bukan untuk hari ini tapi untuk jangka panjang kalau konsumen kapok dan berita itu sampai kemana-mana berarti usaha kita langsung down ya tidak akan maju mungkin itu saja terima kasih mohon bantuannya di subscribe di like di share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh